Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat Aspan Horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Melanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan yang terekam di hotel Sekarang ini kita udah sampe ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taro di bawah Gak usah lemah-lemah, kita langsung mulai aja videonya Intro As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Video ini direkam tahun 2014 oleh sekelompok Ghost Hunter di Tennessee, Amerika Serikat Mereka nyobain buat nginep di sebuah hotel yang katanya berhantu Namanya Cumberland Gap Inn Mereka booking satu kamar di hotel itu Dan cobain buat komunikasi sama sosok penghuni hotel itu dari dalam kamar Dan ada sebuah kejadian yang creepy banget Yang terekam di video mereka Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba kasur yang ada di depan cowok itu Bisa kayak ketekan ke dalam di bagian ujungnya Cowok ini awalnya gak sadar Tapi pas Doi perhatiin ke arah kasur itu Doi akhirnya notice kalo barusan kasurnya gerak sendiri Doi tuh juga bingung ya Gimana kok kasur itu bisa kayak kesedot ke dalam Padahal sama sekali gak ada yang nyentuh Dan pastinya cukup berat ya Buat bisa bikin efek kayak di video yang tadi Menger Hotel adalah salah satu hotel tertua yang ada di Amerika Serikat Dibangun tahun 1859 Hotel Menger ini udah jadi saksi sejarah dari banyak peristiwa penting yang terjadi disitu Termasuk juga beberapa peristiwa perang Bahkan dulunya hotel ini sempet dialih fungsikan menjadi sebuah rumah sakit darurat Dan banyak pasukan yang tewas di dalam situ Tapi hebatnya Hotel Menger ini masih terus beroperasional sampai sekarang Walaupun gak jarang Tamu-tamu yang nginep disitu Ngerasa suasananya tuh creepy banget Dan gak sedikit juga diantara mereka yang nge-share Ngalamin kejadian aneh selama mereka menginep disitu Termasuk salah satunya seseorang bernama Riki Pas nginep disitu Doi tuh kayak iseng aja gitu Buat ngerekam suasana hotel itu Terutama di bagian hallway di atas lobby Dan pas Doi liat lagi rekaman videonya Doi shock banget karena ada yang ikut rekam Tepat jalan-tepat jalan beri menjadi sebuah rumah sakit Jalanong-tepat jalan-tepat 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 jalan sebuah rumah sakit Terima kasih telah menonton. Bahkan sosok itu kayak berjalan sampai ke paling ujung. Dan setelah beberapa waktu berlalu, ada tamu lain yang menginap di Hotel Mengar bernama Felicia. Doi nge-share sebuah foto yang diambil kurang lebih di lokasi yang sama dengan tamu lain yang bernama Ricky tadi. Coba deh sekarang kalian perhatiin baik-baik foto yang ini. Ada sosok bayangan berwarna hitam dengan tinggi seukuran anak-anak yang berjalan di belakang cewek berbaju merah. Doi sama sekali gak tau itu siapa. Karena Felicia ngerasa kalau pas Doi ambil foto itu, gak ada anak kecil berbaju hitam itu. Jadi foto dan video yang tadi itu diambil oleh dua orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Tapi sosok penampakannya itu kayak mirip ya. Beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah video yang mendadak viral di TikTok. Video ini direkam oleh seorang cowok yang sedang menginap di sebuah kamar hotel. Awalnya pas Doi lagi rebahan sambil nonton TV, Doi itu cerita kalau Doi ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam kamarnya dan suaranya itu kayak deket. Dan lama-kelamaan Doi ini jadi mulai parno. Buat mastiin kalau apa yang Doi denger itu gak salah, jadi Doi rekam pake handphonenya. Dan ternyata ada sebuah kejadian yang bikin Doi kabur ketakutan. Oke setelah sini ya. Tiba-tiba laci meja yang ada di depan Doi bisa ngebuka dan nutup sendiri. Kalau misalkan yang tadi itu cuma settingan, misalkan laci yang tadi itu ditarik pake benang atau tali yang gak keliatan di kamera, laci itu cuma bisa bergerak ke satu arah ya. Misalkan ngebuka, ya ngebuka aja. Tapi di video yang tadi itu gerakannya ngebuka dan nutup guys. Pastinya bakalan sulit banget ya buat memanipulasi gerakan kayak di video yang tadi. Dan pas gue bacain komen-komennya, banyak yang mikir, ah itu lacinya digerakin pake remote. Tapi menurut gue kayaknya lebih gak mungkin lagi. Karena seumur-umur gue nginep di puluhan hotel, gue sama sekali gak pernah nemuin ada laci yang bisa digerakin pake remote. So, apakah video yang tadi itu adalah sebuah fenomena poltergeist? Atau cuma video settingan doang? Malaysia So, ada seorang ghost hunter dari Malaysia yang kontennya itu explore ke tempat-tempat yang udah kosong dan terbengkalai. Dan di salah satu videonya, Doi cobain buat masuk ke sebuah hotel yang udah kosong bernama Hotel Huang. Dan pas baru mulai videonya aja, banyak kejadian aneh yang terekam. Perhatiin baik-baik. Dan aprove Sampai kentuit ini adalah sebuah sebuah setan apa bukan? Likehouse. Tidak. 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 Mulai dari teko yang bisa terbang sendiri, figura di tembok yang bisa gerak-gerak sendiri, sampai ada sebuah penampakan sosok berwarna putih yang berdiri di balik pintu, dan kalau gue amatin pakaiannya itu mirip chef ya. Tapi pas sosok itu dikejar sama cowok ini, di belakang pintu itu sama sekali gak ada orang. Sama sekali gak ada siapapun di ruangan itu. Dan FYI aja nih ya, video yang tadi itu sama sekali gak diedit dan dipotong, karena semua konten DOI itu adalah live streaming. So real or fake? Gimana menurut lo? So ada sebuah hotel yang dibangun pada abad ke-17 dan usianya udah 400 tahun. Tapi meskipun usianya udah tua banget, hotel itu masih tetep beroperasional sampai sekarang. Namanya Ye Olde Kings Head Inn di Inggris. Pastinya hotel itu karena udah tua banget terkenal sangat angker ya. Udah gak terhitung berapa banyak kejadian yang terjadi di hotel itu. Tamu-tamu yang pernah menginap disitu juga cerita kalau mereka ngedenger ada suara anak kecil, ngelihat ada benda-benda yang bergerak sendiri, sampai penampakan bayangan hitam. Dan baru aja hotel itu tuh kayak ganti kepemilikan. Dan owner yang baru tuh lebih suka kalau hotel ini tuh kayak dijadiin wahana buat ngetes fenomena paranormal guys. Doi nginstal 16 kamera CCTV di beberapa spot yang penting dan krusial di hotel itu. Untuk memonitor semua kegiatan dan pengunjung yang datang ke hotel itu. Dan juga buat ngerekam bukti-bukti paranormal yang terjadi disitu. Oh, f**k. Tidak. Oh, Tuhan. Tidak. 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 Cewek itu kaget banget karena tiba-tiba ada suara kenceng yang muncul di deketnya. Dan ternyata itu suara genset yang tiba-tiba nyala secara otomatis. Tapi gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang gak bisa mereka jelasin. Tidak. 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 Di malam yang lain, kejadian aneh malah dialami sama salah satu staff yang bekerja di hotel itu. Persis pas malam harinya, Doi mau ngunci pintu bar yang ada di hotel itu. Dan semua tamu udah masuk ke kamar mereka masing-masing, tiba-tiba Doi ngat denger ada sebuah suara yang creepy banget. Dan Tom is left in pure shock, as are the team. Terima kasih telah menonton! 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 Ada suara bayi yang mengema keras banget dan terdengar hampir di seluruh ruangan hotel itu. Yang awalnya hotel itu udah tenang karena udah malam hari, tiba-tiba ada suara bayi yang bikin heboh seisi hotel. Seolah sumber suaranya itu kayak deket banget. Padahal di hotel itu, hari itu sama sekali gak ada bayi. Bahkan tim hotel ini juga bilang kalau ini adalah bukti yang paling jelas dan paling legit yang pernah terekam di video mereka. Masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di hotel ini. Dan kalau lo masih penasaran, lo bisa cek channel Youtube mereka. Linknya gue taruh di bawah. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax